Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSD-MD Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan hasil seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Dari 40 formasi yang disiapkan, sebanyak 606 orang telah mendaftar, namun sebanyak 9 formasi tidak ada pelamat. Dari ratusan pelamar CPNS Bangka Barat, ada 368 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan 238 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ratusan pelamar yang tidak memenuhi syarat itu paling banyak pendidikan tidak sesuai ketentuan Menpan RB, kemudian masalah format juga menjadi kendala para pelamar. Untuk yang melamar, itu sejumlah 606. Dan yang menuhi syarat itu sebanyak 363, yang tidak menuhi syarat sebanyak 243. Itu belum sanggah tuh. Yang 2363 ini sama 243 ini belum nyangkah. Ini kan ada waktu sanggah tuh, 3 hari kan. Nah, setelah sanggah selesai, nah, setelah kami dapati bahwa jumlah yang menuhi syarat setelah menyanggah itu 368. Seluruh pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya akan melanjutkan ketat berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD yang akan diinformasikan dalam waktu dekat. Desta Gustian melaporkan dari Banka Barat.